Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan membahas sedikit tentang bagaimana memanfaatkan penyimpanan gratis google drive ya disini saya menggunakan laptop atau komputer seperti kita ketahui bahwa google drive itu merupakan website milik google yang bisa digunakan untuk menyimpan file atau data kita disini kalau misalnya kita punya akun google kita punya penyimpanan 15GB pertama yang bersifat gratis jadi kita bisa manfaatkan ini untuk menyimpan data-data kita baik data dari kantor maupun data pribadi kita untuk membuka coba kita klik google drive kemudian kita buka drive bagi anda yang belum login silahkan bisa login terlebih dahulu menggunakan akun google nya kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini ini tampilan dari google drive yang sudah login jadi disini akan tampil data-data kita yang sudah tersimpan di drive tersebut ini adalah tampilannya dan bisa dilihat disini pada penyimpanan pada penyimpanan itu ada keterangan 3,1 GB yang sudah terpakai dari 15 GB jadi karena disini saya sudah memanfaatkan atau sudah menggunakan sebesar 3,1 GB total penyimpanan gratisnya adalah 15 GB kemudian untuk menu baru ini di menu baru ini kita bisa memilih sub-sub menu seperti folder upload file atau upload folder atau membuat dokumen-dokumen lain dokumen word maupun spreadsheet misalkan kita coba untuk membuat folder jadi disini kita akan membuat folder baru pada drive saya misalkan saya kasih nama percobaan ya misalkan disini saya tuliskan ya percobaan atau folder percobaan ya saya lengkapi aja folder percobaan kemudian kita buat nah nanti akan diproses dan terbuat folder yang tadi kita buat yaitu dengan nama folder percobaan pada drive saya ini folder yang kita buat tadi kita bisa klik folder percobaan nah ini isinya masih kosong ya karena kita baru buat foldernya saja disini kita bisa menyimpan file-file kita ya atau mungkin menyimpan folder kita juga bisa disitu oke langsung aja kita coba cari filenya untuk disimpan di folder percobaan yang ada di drive tadi misalkan saya cari file file ini ya kemudian untuk menyimpannya bisa klik tahan kemudian drag atau geser ke penyimpanan drive tadi ya klik tahan geser ke penyimpanannya nah disini akan muncul notifikasi tentang mengupload satu item ya disitu ada satu item yang sedang di upload kita tunggu sampai dengan selesai oke sudah selesai disitu ditandai dengan tanda centang ya ini menggunakan bahwa upload folder kita sudah selesai yang disimpan pada folder percobaan ya disini ini menunjukkan sudah selesai ini foldernya yang kita simpan tadi ya kita juga bisa menggunakan menu baru kemudian pilih upload file untuk mengupload file kita pada drive tersebut ya bisa kita pilih menu baru kemudian upload file kemudian cari filenya yang akan di-upload kalau sudah ketemu filenya kita bisa klik kemudian open ya nanti muncul lagi seperti ini ya sedang mengupload satu item tunggu sampai selesai yaitu sudah selesai ini satu file yang kita upload tadi melalui menu baru kemudian upload file yang terletak pada drive saya folder percobaan ya disini kemudian kita juga bisa mengupload folder dari sini dengan cara klik baru kemudian upload folder ya misalkan ini saya upload kemudian klik ke filenya klik upload nanti akan memuncul notifikasi eh pesan yang menandakan bahwa apakah anda akan menyimpan file tersebut ya tanpa mempercayai anda atau anda mempercayai situs ini untuk untuk menyimpan nah kita bisa pilih upload atau pilih batal ya kita pilih upload nah ketika kita pilih upload maka akan muncul notifikasi lagi sedang mengupload satu item kita tunggu sampai selesai oke sudah tanda centang berarti sudah selesai disini untuk folder dan file yang kita simpan pada drive melalui drive saya dan folder percobaan sudah ada sudah tersimpan disini ya ini tersimpan di drive saya pada folder percobaan ya ini dia drive saya kita bisa cari nanti pada folder percobaan kita cari lagi cari folder percobaannya ya kita bisa klik folder percobaan disitu akan muncul file atau data data kita yang kita upload tadi di sini ya kita juga bisa menghapus ini ya jadi misalkan tidak diperlukan lagi bisa dihapus tinggal klik kemudian pilih simbol tempat sampah atau truss ya kita kembali lagi ke drive saya dari sini pun kita bisa melakukan penghapusan pada drive saya misalkan ada folder yang sudah tidak terpakai misalkan saya klik lagi kemudian pilih simbol tempat sampah itu akan dipindahkan ke sampah folder ini dipindahkan ke sampah ya jadi nanti foldernya akan apa terhapus tapi tersimpan sementara di tempat sampah ya kita juga bisa menghilangkan secara permanen kalau mengisalkan sudah benar-benar tidak membutuhkan lagi ya sudah tidak membutuhkan lagi kita bisa kosongkan sampah sehingga nanti file-file yang ada di tempat sampah tersebut akan terhapus secara permanen ya bisa kita hapus nah ini sudah dikosongkan sebetulnya kalau misalkan dalam waktu 30 hari tidak dikosongkan pun nanti akan terhapus dengan sendirinya disini ya terketerangan hitam di sampah akan dihapus selama setelah 30 hari ya itu cara untuk memanfaatkan Google Drive ya jadi kita punya penyimpanan 15 GB secara gratis bagi anda yang memiliki akun Google ya silahkan bisa dimanfaatkan untuk menyimpan file atau data-data anda oke seperti itu saja pembahasan sekilas tentang Google Drive dari channel belajar komputer jaringan jangan lupa subscribe ya atau kalau suka video ini silahkan bisa klik suka ya 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 ya